Harga jual tiket bus di Terminal Poris Pelawat, Kota Tangerang, Banten melonjak tajam hingga 100% dibandingkan hari biasa. Namun kondisi ini tak mengurangi antusiasme masyarakat untuk mudik lebaran. Pemudik terus memadati Terminal Poris Pelawat, Kota Tangerang, Banten. Saat ini harga tiket bus melonjak hingga 100% lebih dibanding hari biasa. Misalnya harga tiket dari Tangerang menuju Madura, Jawa Timur, kini dijual Rp650.000 per orang. Padahal saat hari biasa hanya Rp350.000. Tak hanya itu, harga tiket bus menuju Padang, Sumatera Barat yang sebelumnya sekitar Rp500.000, kini naik menjadi Rp850.000. Meski begitu, kenaikan harga tiket ini tidak berdampak pada antusiasme masyarakat untuk mudik lebaran. Kemarin kan nggak boleh pulang. Katanya kemarin dua tahun nggak boleh pulang, tahun ini sudah pulang. Kalau untuk harga tiket saat ini seperti apa, Bu? 6,5. 6,5. 2 kali lipat naiknya. 2? 2 kali lipat naiknya. Biasanya berapa, Bu? Biasanya sehari-hari 3,5. Jauh, sekarang 650. Berapa banyak, Bu? Pulang kampung. Berapa orang. Maksudnya berapa orang? Ini, 12 orang. 12 orang? Iya. Sama suami, sama kakak, sama teman-teman. Tetap semangat. Tetap semangat. Penting berkumpul dengan keluarga. Dengan keluarga, itu aja. Pak, ada kenaikan harga tiket ya, Pak? Naik harga tiket naik. Naik tiket yang tadinya Rp575, jadi Rp850.000. Tapi tetap dibeli ya, Pak? Tetap, karena kita mau pulang kampung. Sementara itu, pergerakan penumpang di Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang, Banten di atas 800 penumpang setiap hari, diprediksi jumlah ini masih akan terus bertambah.